Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aku wa mawala Saya akan bagi tausiyah ini ke tiga arah Kesini dulu 20 menit Nanti ke kanan 20 menit Lalu ke kiri 20 menit Bisa? Jadi supaya fokus selama saya nyampaikan disini Yang sebelah kanan ini jangan mau manggil-manggil Supaya mata saya tidak kemana-mana Supaya yang saya sampaikan ini Bisa jelas Sesuai nama masjidnya Al-Bayan Al-Bayan artinya jelas Bayan itu artinya jelas Allah mengajarkan ilmu Sehingga dengan ilmu itu sesuatu yang tak jelas menjadi jelas Namanya bayan Makanya selesai sholat Selesai sholat ini mari kita dengarkan bayan dari Ustadz Bulan Bayan artinya penjelasan tentang agama Islam Kita hidup ini semuanya mau jelas Betul Maka saya pun dari awal jelas Yang saya sampaikan ini jelas Tiga arah Satu Dua Tiga Kenapa setelah ke depan ini Ustadz ke kanan dulu Karena kita disunahkan memulai dari ke kanan Kenapa Ustadz tak mulai dari kanan Kamera banyak di depan Izin ini di kantor Kapolsek 350 orang Jadi sebetulnya acara kita ini ilegal Karena izinnya 350 orang Kenapa bisa melimpah ruah acara tetap berlangsung Karena ada Pak Kapolresta pekan baru malamnya Mudah-mudahan Pak Kapolresta diberikan kesehatan Dan pekan baru tetap aman Damai Tentram Sampai selesai pilek dan pilpres Kemudian malam ini pula Acara kita aman Karena ada Bapak dan Ramin Sebelah kiri Tentara Sebelah kanan Polisi Sudah kalian ambil foto saya tadi? Sudah? Saya sengaja tidak pakai HP saya Karena kalau saya serah ke depan Tolong ambil Kan nampak betul kita mau minta kan? Tapi kalau sudah tadi tolong kirim Insya Allah kalau sudah tentara sama polisi Maka aman lah kita insya Allah Amin Nah Hadir pula bersama kita Bapak Khairul Anwar Khair artinya baik Anwar artinya cahaya Khairul Anwar cahaya yang paling baik Apa itu? PLN Pak Khairul Anwar Beliau Anggota Dewan kita Alhamdulillah hadir malam ini Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Nofi Waldi Jusman Ketika banyak hinaan Cacian ke saya Di internet Beliau mengeluarkan statement Tak pernah saya me-WA beliau Beliau Buat pembelaan di Facebook Ternyata kita kalau sedang diejek Dihina orang itu Macam orang yang hanyut di sungai Orang hanyut di sungai Rumput lapuk pun dia tarik Oleh sebab itu Maka ketika ada-ada pembelaan beliau Itu Pisang emas Bawa berlayar Masak sebiji Di dalam peti Hutang emas dapat dibayar Hutang budi dibawa Mati Malam ini Alhamdulillah Saya bisa mengucapkan terima kasih kepada beliau Kata Nabi Siapa yang buat baik pada kamu Kalau kamu tak sanggup membalasnya Ucapkan doa Semoga Allah membalas kebaikan beliau Kemudian di sebelah beliau Tadi Ustadz Firman Beliau ini adik kelas saya di Mesir Dan sekarang ketua mesjid Walaupun beliau adik kelas saya Itu maka beliau sebut tadi Janji kita ini setahun Itu sebetulnya menyindir Maksud kalimat dia itu Walaupun satu sekolah Tetap juga setahun Oh gak denger disitu Yang dimaksud gak denger Nah Dia tak denger Kebuk nurusan saya Saya benang ceramah Nurusan Yang punya acara ini lah Sesuai lah Surat izinnya kan 350 Pes Cik Ada mic satu lagi Kalau bisa tiga Tiga Nanti disalah artikan Ada satu lagi Oh ini ada tiga Saya sekarang ini Terus terang Payah saya Maka Ucapan terima kasih saya Yang terakhir Ke yang membuat Mbak Leho Dipilihnya Jadi saya tiga Sekarang ini payah Di mana-mana Berfoto begini saya Takut Susah Alhamdulillah Malam ini selamat saya Ustadz Ustadz jadi satu Apa jadi dua Saya bilang jadi saya Sepuluh Akhirnya kita pun malam ini Bersama Jadi masalah Memilih Bupati Wali kota Gubernur Menteri Presiden Itu baru Bukandiku Selam Masa itu Dari Dulu Dari Dulu Dari Dulu Ini bukan sesuatu Dari Dulu Negara Kofi Indonesia ini Dah berapa tahun Merdeka 1945 2019 74 tahun Sudah Kita pakai Sistem demo Beras Jadi banyak orang Kesaya cerita Banyak orang Kesaya Setelah Kenapa Pilek Pilkada Pilpres Tahun 2019 Ini Begitu Hekos Saya bilang Tonton Sebelumnya Begitu Ini sesuatu Yang biasa Maka kita Sikapi Ini adalah Anak-anak Bangsa Yang sedang Bertarung Maka kita Pilih Antara Yang terbaik Itu Tentu Ada yang Ter-ter-terbaik Gunakanlah Telinga Baik-baik Dengar Gunakanlah Mata Baik-baik Pandang Tapi Telinga Dan mata Kena Tipu Maka Gunakanlah Hati Baksirah Pandangan Dikaturn Istiqarah Mohon Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Tuhan Saya akan datang Kalau buat acara ini Jangan Cuman diundang Angkatan Darat Angkatan Udara Ini gara-gara Angkatan Udara Angkatan Udara Oh iya Masuk Telepon Selatihan Malam Masuk Tak Bunuh Di Eropa Itu Pakai Kerajaan Bahkan Sampai Sekarang Pun Pakai Kerajaan Inggris Dipimpin Oleh Ratu Elisabeth Lalu Kemudian Spanyol Dipimpin oleh Juan Carlos Sampai sekarang Kemudian Belanda Dipimpin oleh Ratu Patrick Ini kenapa Tak ada yang tahu Saya tanya Diam Artinya apa Bulu Eropa Itu Dipimpin oleh Raja-Raja Lalu Kemudian Rakyat Ini Merasa Tertifat Akhirnya Pada Abad Ke-15 Bangkitlah Disebut Dengan Renai Apa Namanya Renai Masa Kebangkitan Eropa Mereka Ambil Kekuasaan Raja-Raja Ini Sehingga Raja Tidak Lagi Bisa Mewarifkan Kekuasaan Pada Anaknya Pada Cucunya Pada Cucinya Tapi Yang berkuasa Adalah Rakyat Itu yang disebut Dengan Suara Terbanyak Suara Tuhan Karena Waktu itu Mereka Melawan Teokrasi Negara Berdasarkan Tuhan Akhirnya Berubah Menjadi Demokrasi Dan Kita pun Yang dulu Memakai Sistem Kerajaan Mata 1946 Sultan Kita Sultan Syarif Kasim Buah Berdaulat Samitna Wa'atokna Kepada Presiden Soekarno Dan Kita pun Mengikut Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagaimana Dengan Malaysia Malaysia Tetap Ada Sultan Ada Sultan Paling Atas Sultan Kelantan Ada Sultan Kedah Ada Sultan Negeri Sembilan Sultan Negeri Sembilan Itu Bangga Kita Karena Dari Tempat Kita Minang Kampung Lalu Kemudian Ada Sultan Selangor Tapi Sultan Kekuasaannya Terbatas Tak Macam Dulu Yang Berkuasa Adalah Prime Minister Yaitu Perdana Menteri Dan Menteri Melalui Demokrasi Yang Kemarin Dokter Najib Kalah Dan Naik Sekarang Tun Mahathir Muhammad Artinya Kita Memakai Sistem Yang Menteri Keras Memang berarti Siapa yang paling Banyak Memilih Nah Bagaimana Cara Mereka Supaya Memilih Kita Salah Salah Satu Caranya Adalah Yang Paling Mudah Ini Saya Ceritakan Kronologisnya Jangan Adik Kenapa Balehu Memanjat Pokok Kayu Akhir Akhir Inilah Cara Paling Mudah Untuk Mengenalkan Di Di Ustaz Sama Tak Ada Balehu Kenapa Orang Kenap Jadi Saya Dari Guru Saya Sampaikan Kalau Ada Cita-cita Mau Menjadi Anggota Legislatif DPR Kota DPR Kabupaten DPR Kofisi DPR RI DPR BD Kota Gubernur Presiden Cara Yang Paling Ampuh Adalah Menanam Budi Menanam Budi Buah Menanam Budi Menanam Budi Makanya Kalau Ada Orang Sakit Jadi Adik-adik Yang Akan Menjadi Calik Lima Tahun Akan Datang Tak Ada Duit Untuk Digital Printing Masih Bala Masalah Orang Sakit Teng Sakit Jadi Masalah Tengok 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 Mencari Mek Sudah Tiga Tidak 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 Asal Nampak Aku Ada Tenda Aku Datang Tenda Orang Besunat Aku Datang Tenda Orang Akikah Aku Datang Tenda Orang Fesal Aku Datang Jadi Jadi Lupanya Perbiasa Orang Isi Jadi Saya Agarkan Tidak Wajah Wajah Banyak Ini Mekat Kedepan Mencari Jadi Suatu hari Kata Bapak Bupati Sikahlah Kami Menengok Ada Tenda Yang Belum Jadi Kami Sampai Kami Gatakan Bapak Ibu Tuan Rumah Mohon Maaf Sebetulnya Kami Datang Kemarin Karena Kesibukan Maka Hari Ini Kami Sampai Ini Acara Sudah Selesai Sudah Sudah Selesai Maka Minum Apa Kata Suhaibu Hajat Yang Punya Rumah Mohon Maaf Pak Sebetulnya Acara Besok Tenda Belum Meninggu Saya Mohon Nyampaikan Bahwa Kita Tanam Rumi Jauh Jauh Hari Tapi Niat Kita Sebetulnya Bukan Menarik Itu Tapi Kita Buat Baik Termasuk Malam Contohnya Setengah Sudah Ceritanya Gimana Bukan Setengah Sudah Bebas 5 meter 2 Sesudah Sisanya Itu Perlu Dibebaskan Bukan Ini Artinya Kita Tanam Kebaikan Kebaikan Saya Selalu Menyampaikan Bahwa Tidak Ada Ruginya Berbuat Kebaikan Oleh Sebab Itu Maka Kedepan Kalau Kira-kira Orang Seperti ini Mungkinkah Suara Sebanyak Ini Memilih Pemimpin Yang Pecandu Narkoba Jadi Kalau Kita Baca Di Internet Pecandu Narkoba Tertangkap Anggota Legislatif Pecandu Narkoba Tertangkap Itu Pasti Memilih Bukan Masjid Nah Ini Jadi Masalah Orang Masjid Tak Milih Malam 17 April Iktikah Habis Iktikah Zikir Habis Iktikah 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 Orang Yang Sudah Salat Yang Sudah Haji Jangan Gol Jangan Jangan Takut Jangan Khawatir Saya Akan Menggirim Ke Calon Tertentu Ke Nomor Tertentu Tertentu Tidak Sampai Sampai Orang Masyarakat Masyarakat Saya Sampai Hari ini Tengoklah Jadi Saya Tetap Tiga Mikrofon Tetap Tiga Selamat Datang Besok Akan Ada Tiga Tak Kapan Kapolri Kapan 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 Satu Tak Dijumpai Masalah Dijumpai Dua-duanya Masalah 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 Lekat Sudah Seperti itu Saya Akan Menjumpai Orang-orang Besar Yang Bertanggu Ke Bumi Jangan Jangan Juna Setelah Pilpres 17 Apri 8 Apri 9 Wata Masalah Apri Itu orang Melayu bertanam tebu di tepi bibir manisnya dulu kita bertanam bila di rumah orang Melayu minum tepuk orang Melayu macam minum maju jadi manis oleh sebab itu saya ingin menyampaikan bahwa sistem demokrasi sistem yang kita pakai maka orang yang sudah kuasa orang yang sudah salat ke masjid maka pilihlah orang-orang yang kira-kira aspirasi ibadah kita amal kita tertolong lewat kekuasaan kira-kira yang kita amalkanlah kalau tak baik amalkanlah kalau tak baik tak usah diamalkan sebut masa pada anak-anak ada anak-anak yang jernih buang yang keruk yang tak baik campakan jauh-jauh saya tidak mengajar anak SD anak TK jauh-jauh 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 kita smart karena HP-nya smart maka jauh-jauh kita sudah mengerti sudah faham kadang lebih faham pula jauh-jauh yang lebih kita kita bercerita ada rahsia yang mau saya sampai ke ini rupanya sudah bisa orang ke mana-mana kalau sebab itu maka malam ini saya ingin menyibar maka bila suasana Peska Demokrasi ini seperti tahun-tahun sebelumnya zaman Presiden Soekarno zaman Presiden Soeharto zaman Presiden Presiden berikutnya oleh sebab itu maka kita tetap damai untuk amat setelah walaupun ada mengatakan suasana wajah sekarang telah panas setelah 17 April Maka suasana politik selesai tapi rumah ini belum selesai betul kalau ada sekarang orang ketahui sampai cacimati sampai dengan tetangga sampai dengan demam musik memangnya nanti kalau kau sakit demam datang calon Presiden itu membawakan obat batu tidak oleh sebab itu maka kita tetap disipara kita tetap memilih tapi yang kita tetapkan adalah umum bahan ini saya mulai jam 9 kurang 10 sekarang pas jam 9 lewat 10 habis 20 menit disini saya jelaskan tentang demo jelas selesai jam operasi demokrasi oleh Eropa sampai ke Korea sampai ke kita maka kita pilih apa yang mau kita pilih tidak berhenti jadi sebesar ini sebesar ini cucu dah tidak ada paku jangka ada jangka cucu dah terima kasih dan berkipin solek awak ketipu bisa juga kalau mau dinyanyikan nanti aku menyanyi viral nah, tadi disini tentang demokrasi yang disini dan kontennya wakaf eh, ini lah apa hubungan demokrasi dengan wakaf karena di depan kita ini rumah sudah diwakafkan setengah usah terbalik musiknya dikepuk musiknya dikepuk lagi-lagi yang mencari mereka banyak lagi-lagi ini keluar rumah buat jualan 2000 perak abang jangan buat banyak-banyak tapi diwakafkan ibu pegang banyak-banyak tapi diwakafkan wakafkan berpikir rumah ini setengah menutupkan sehingga beranggir 450 juta 450 juta terkumpul tak malam mana kotak-kotak itu yang untuk lelaki-lelaki dah usah terubahnya sini ibu ada gelang penas yang ada lantai yang ada cincin pasal besok besok kami tukarkan ke pasar ramayan pasar pusat untuk apa ibu buat banyak-banyak wantai sampai dua golang kaki tiga siapa ngambil nanti ustaz firman sah menukar duit ustaz saya tak bisa ngasih duit karena saya tak saya tak bisa ngasih duit saya tak bisa ngasih duit semen sebab ustaz semen semen berapa? wah mahal tapi ada yang tercakapkan 6 juta semen kenapa saya tak bisa saya tak tapi kena ketua masjid adik kelas awak kan bisa dicicil nanti saya kirimkan sholat 6 juta semen maksud saya kalau dibuatkannya nanti 100 lantai lalu mungkin adalah sholat anak-anak muda di atas lantai 6 semen itu mengalirlah pahala sholat sunat kemakam Abdul Syahmat di panah apakah kita pikir amal kita waktu hidup ini akan kekal abadi tidak yang punya jabatan-jabatan cuma 5 tahun yang punya kekuasaan di kantor wakil sudah siap menjadi pengganti ibu yang suaminya ada suami yang istrinya ada sebelum malaikal maut mencabutnya yang kekal abadi mana makanya kalau ziarah jangan siang ziarah itu malam jam 12 saya bukan ngomong ceramah cuma panik baru kita sadar bagi kita kalau takut aja agak 2 agak 3 sampai kami di makam kami tengok ya Allah itu makam tempat hati tempat wali kota itu makam ibu penggerah PKK itu makam tentara itu makam polisi hanya batu-batu di atas tangan mana jabatan dulu mana tempat besar dulu mana mobil mewah dulu mana ustad yang viral dulu tinggal tinggal yang akan kita bawa mati kalau pernah dimasukkan duit lalu itu dibelikan ke mikrofon dan suara mikrofon itu menyala sehingga sampai ke telinga jamah itulah yang menetes ke makam di tengah kemalam orang sekarang kalau mau buat rumah lantainya harus marmer mahal atasnya harus sundat lapon harus petingkasan ready-ready berapa lama rumah itu kau tempati paling-paling 63 kalau sampai mana orang sekitar sekarang sampai 63 kawan saya kemarin beda cuma berapa 35 tahun stroke 40 tahun stress 50 mati tinggal semua bapak ibu tinggal lalu yang dibawa mati mana ni tanah wakaf tu keramik oleh sulap itu oh ustad selamat ini boleh lepak kapor berasnya tidak demi Allah tidak saya dah berapa kali membawa duit polisi ke tuku talang mamah 25 juta 25 juta 25 juta sudah 4 kali ke 4 atau 3 kali sekali bawa ke tuku talang mamah jadi ustad bawa sana dapat berapa tak minyak saya saya boleh makan saya saya boleh makanya banyak orang mau ikut ustad ajak kami ke talang mamah ayah minyak tangguh sendiri makan tangguh sendiri belum lagi jalan bergelombang jembatan kayu di atas sungai di bawah mobil itu lewat di bawah untuk apa di bawah di bawah di bawah datang Pak John Erizal 50 juta antarkan ustad kami antar berikut ini penyerahan yang 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 dibangunkan ke tahfiz kur'an itulah yang akan mengalir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hidup ini bukan lama bu hidup ini tak lama ustad dulu kuliah kawan-kawan saya mengawal itu tadi yang mengawal dari mobil itu kawan-kawan saya kuliah dulu sama-sama kami kuliah di IAIN Susco jalan pelajar tahun 1996 datang enggak instruksi men waktu buka baju buka masuk balik masuk buka buka sama sini aku sampai kini enggak 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 kawan-kawan kata 96 kini kan Allah dulu waktu 96 uang ting ganteng ambo jenis 96 kami kuliah sekarang 2019 23 23 tahun kami sudah berkawan rata-rata umur 43 42 41 43 42 41 jumpa lah kami pertanyaan anak berapa nanti nanti kalau jumpa 10 tahun lagi buat reuni lagi pertanyaan pertanyaan makam makam 30 tahun lagi kalau kami jumpa pertanyaan wah kamu pakai pempes mereka ibu pikir hidup ini lama hidup ini begitu cepat berlalu saudara boleh sebab itu maka mana yang kekal abadi inilah infak dan lepon ini awak menyebabkan infak kau kotak tidak sampai target sampai 50 nampak berapa kotak disebar 40 kotak banyak insyaallah tak tak bisa lewat anak-anak suruh kalau anak-anak jadis lewat nanti lipang tak sopan anak-anak tak tak sopan kita pun kenal orang berapa satu sak tadi oh untuk kenapa satu sak lah habis 20 menit 20 20 Bapak izin yang dihuriakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz somat ya saya tadi malam dari rumah sakit Pak Ustaz terus menengok pejabat sakaratul maut eh mati juga pejabat gimana keadaan sakaratul mautnya mengerikan Pak Ustaz sunyi di tengah keramain kepala dinas ada kepala badan ada kepala kantor ada pegawai ada tapi tetap dalam keadaan su sunyi kalau pernah dulu membelikan keramik masjid kalau pernah dulu mewakafkan tanah untuk masjid kalau pernah dulu menolong pembangunan masjid itulah yang akan meringankan Allahumma Allahumma alaihna fi sakaratul maut sakaratul maut itu tidak ada yang paling berat dalam hidup ini melebihi sakaratul maut makanya saya tak pernah berhenti selesai solat Allahumma hawin alaihna fi sakaratul maut diantara yang meringankan sakaratul maut adalah so sodako solawat selamat apa lagi yang tidak ada di so maut saudako bohongi bu ya enggak mungkin ramah saja oleh sebab itu mata bapak ibu ingin yang mesti saya tadi usah katakan wakaf tiba-tiba berubah jadi sodako ada pula usah yang menyebut infak yang betul itu mana usah kalau dia berada materi namanya infak infak namanya tapi kalau ada akatnya ini saya wakafkan rumah ini untuk masjid albayyan kata orang yang berwakaf kata yang menerima ustaz firman usah menerima aku terima ada yang menerima wakaf ada yang menerima wakaf ada yang diwakafkan ada hijab dan kok kalau ada empat itu namanya wakaf tapi kalau tidak maka dia infak saja sudah kok punya duit belikan keramin infak punya duit belikan kesemen infak tapi kalau tak punya duit ikut gotong roh ikut gotong roh ikut tulang tulang senti ikut memikul ikut sodako itu sodako saya dah tua pak ustaz tak sanggup datang senyuman anak-anak 2-3 hari insyaallah naik diabetes masukkan juru jutaan kas minum saya tak bisa kasih saya tak bisa kasih katul batak ini kasihkan itulah yang akan menolong dihadapan Allah subhanahu kira-kira kita hidup ini mana yang lebih banyak kita keluarkan untuk hidup atau untuk hidup berapa berapa banyak mengeluarkan duit untuk hidup dari mulai tumit rata-rata sampai ketia hitam sampai yang tumbuh-tumbuh di hidup apa namanya di hidup coba tonton iklan itu coba tonton iklan itu apa yang paling banyak untuk laki-laki apa untuk perempuan orang perempuan dan semua yang ada di iklan itu perempuan dari mulai iklan sabun mandi sampai oliv itu banyak yang tak cocok di iklan oleh orang mewakafkan bro ustaz somat ini kami wakafkan kamera pakailah untuk pengajian ustaz somat ini kami wakafkan banyak macam-macam ustaz menyindir dia maaf saya tak saya apa yang nampak saya akan terlintas di fikiran saya wakafkan tendal supaya jangan sampai acara macam malam ini tak jelas siapa guna tendal tiba-tiba 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 yang tidak membawa bisa ditulis ke ustaz firman macam saya saya kenapa dia maaf kita lupa dia diamkan lupa kita mati itu menjadi hutang orang mati sahib tinggal masuk surga kalau hutang tidak dilayar jangan memang dengan hutang apalagi hutangnya kemestir maka ini mesti ditunaikan dari gaya mereka yang bawa kotak ini macam-macam kosong ada yang perlu di cipu mencabarat untuk ceramah ke ke kumpul disana ceramah tidak pakai kotak tapi pakai plastik putih plastik putih plastik plastik transparan jadi nampak duit itu modal tak terlalu banyak dan bisa nampak isinya nampak ada yang receh ada yang 2000 nampak kita pun masukkan faksa sembunyi-sembunyi takut nampak dapat ingat diberikan Allah s.w.t disimpan duit beli bahir kedekut untuk apa untuk makan makan sana makan sini huso untuk beli pakaian lapuk selamat suami selamat ngomong cerah gitu baju selamat pergi saya ke toko kain di jalan sedirman naik saya ke atas saya tanya ini berapa ini ini 300 apa bedanya ini di kulit lembut pak yang 50 ada boleh 50 saya cocoknya berapa sementer lebih lepah hongkos jahit 75 dah pakai itu apa mahal ikut sekali toga ada orangnya sekali berdiri 20 juta celana 5 juta wajah 5 juta peci 2 juta setengah hapi 20 juta itu hapi saya mahal itu dikasih ini perlu saya jelaskan jangan nanti pas saya jelaskan apa sama itu ngomong aja katanya jangan mahal mahal itu hapen itu juta dikasih tak mungkin kita tolak yang ada kan tolak bala kalau tolak hapi itu pun isinya menges kalau pergi aja murah ini harus dijelaskan cincin ini pendekasi ni berapa ma 40 pak tengok bapak mau beli tengok tengok dulu tanya pula bapak mau beli ragu 40 juta 40 juta kau belikan berapa saksimen itu 40 juta berapa yang bisa sekolah hati-hati bagi bagi mis orang mati yang mati yang dikubur kalau kau dihidupkan lagi kau mau apa apa kata orang yang mati itu laulah akharkani ila ajal mukarib kalau lah aku dikasih umur sikit lagi Allah kasih aku umur sikit lagi Allah kalau aku kasih kau umur sikit kau mau apa aku mau bersoh sodako ditambah umur sikit lagi kalau aku kasih umur sikit lagi aku mau bersoh tapi kalau yang bersodako ini kita kita yang bersodako ini ikan 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 bilis ikan ikan tapi kalau orang bersodako dengan kata tangannya APBD untuk masjid bisa apa tak bisa bisa maka gubernur bupati wali kotak mengeluarkan APBD untuk masjid begitu diserahkannya berikut ini penyerahan wakab dari pemprov dan pemda selesai diserahkan tiga hari sudah itu ditangkuk karena dana hibab sekarang banyak yang kena tangkap karena tidak ada payung hukumnya siapa yang membuatkan payung hukumnya itu PERDA namanya peraturan daerah maka bupati wali kota gubernur tidak mungkin ditangkap karena ada payung hukum yang melindunginya PERDA yang membuat PERDA adalah B yang milik JEP jelas apa maksud cerama ustaz sahabatnya nampak benang merah antara demokrasi dengan wakab ketemu memang kalau memahami selama ustaz yang cerita setelah temuk benang merah kan ustaz saya yang paham benang biru apa itu lagu danglut magizet benang merah itu titik temunya untuk apa ustaz bicara demokrasi tiba-tiba ustaz bicara wakab 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 cuma sikit wakab wakab tapi kalau demokrasi berwakab maka terpilih anggota legislatif terpilih depati wali kota yang dia suka berwakab ini wakab pribadinya ini wakab kolektifinya maka terjadilah wakab masal wakab pemda wakab pemko wakab negara maka negara kaya riau di bawah minyak di atas minyak di bawah gas di atas gas maka tidak ada lagi tangguk tangguk di jalan tau tangguk di jalan yang tangguk di 2000 oke bedak takut hitam tak akan ada ini ini Mik rusak malam ni kehendak Allah Itulah beda Ahli sunnah wal jamaah Dengan Jabariah Jabariah semua kehendak Allah Kenapa kau hamil? Suaminimu tak ada Sekolahkan kau ke kota bukan baru Tiba-tiba balik hamil 3 bulan Kenapa kau hamil? Ayah jangan marah Mika kehendak Allah Mika kehendak Allah Berapa ipengu? Kau kuliah di mana? Kepulian kau kasih ruang kos Kirim ATM Berapa ipengu? 2,5 Kenapa 2,5? Mika kehendak Allah Ahli sunnah wal jamaah Ada ikhtiar Ada usaha Itulah yang diberiakan Jabariah dengan Ahli sunnah Ada usaha Maka malam ini Saya bicara tentang usaha Usaha Public abar sudah dibuat Penggelangan sana Buat-buat Ceramah sudah dibuat Tak terkumpul Tidak Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu ngurus Kalau ketanya Kenapa rumah ini Tak ada Masih Marah Tidak Memang gitu Gak Adih Oh lebih Jangan Demokrasi Waka Ustaz sebelum ceramah itu Apa ustaz pikir Saya sebelum berangkat itu Ya Allah Yang akan ku hadapi ini Hambah-hambah Engkau Yang akan ku sampaikan ini Ayat-ayat Engkau Yang ku pijak ini Bumi Engkau Yang ku hirup ini Udara Engkau Kasih aku kekuatan Kasih aku ilham Kasih aku kekuatan Yang ku hadapinya ini Tentara polisi Jangan sampai kaki Kumpul Bapak-bapak sehat semuanya Tanggung jawab Laki-laki Adalah Memberi Makan Bapak-bapak Udah kasih makan Anak istrinya Yang kedua Pakai Udah Banyak sekarang Laki-laki Tidak memberi pakaian Kepada anak perempuan Anak-anak gadis Begilah tengok Yang di mal-mol Itu termasuk Kayaknya Pasang Membeli kain Itu maka Saya tak pernah Di mal Kalau saya berpaksa Pak Satu Saya tutup pulak Lutupnya Kira-kira Bisa tak Saya datang Ke mal Mal Lalu Kemudian Tengah Saya Di tangga Mall Cerawang Dari Ya Ayuhal You can see Kira-kira Apa kata orang Di mall Itu menengok Lagi low Ini tidak Selesai Pak Bapak Tidak selesai Di rumah Karena di luar Di luar rumah Dia berangkat Ayah Pergi dulu ya Papa Papa Adik Yang panggil papa Awak makan sambal belacan Ayah Adik pergi dulu Ke kampus Ya Terimanya Terimanya pakai Jirap Sampai di tengah Jalan Dilepasnya Masuk Ketas Bapak Tidak punya Kuasa Lalu Siapa yang Ustaz Ustaz Tidak ada Kuasa Lalu Siapa yang Punya kuasa Untuk menjaga Anak gadis Bapak Peraturan Apa nama Perdanya Perda Bumi Lancang Kuning Di mana Bumi Diting Di situ Langit Dijunjung Ada Besan Di syarak Syarak Besan Di kitab Allah Apapun Nama Sekolah Apapun Nama Perusahaannya Apapun Nama Mall Kalau sudah Buka Bumi Lancang Kuning Buka Bukan Baru Maka Dinas Tidak Boleh Mengeluarkan Surat Izin Usaha Kalau Karyawannya Tidak Hoke Baju Kurumu Bisa Bisa Bukan Bisa Bisa Buka Perusahaan Rumah Makan Tiba-tiba Pelayarnya Pake Rok Pende Siapa Yang Bisa Awak Beci Teperdanya Citu Kabel Apapun Apakah Abu Bakar Sedik Sekarang Aku Menjadi Alifah Yang Lemah Diantara Kalian Itu Kuat Kenapa Kuat Bisa Aku Ambil Uang Orang Kaya Aku Berikan Yang Kuat Diantara Kalian Dia Lemah Karena Aku Kuat Kekuatan Seorang Pemimpin Ketika Bisa Mengambil Uang Orang Kaya Diberikannya Kepada Orang Su Demokrasi Wata Dan Pendidikan Anak-anak Kita Bapak Lemah Siapa Bapak Kuat Bapak Di rumah Aja pun Kadang Tak Kuat Yang Importen Yang Tersebut Saya Tak Ada Cerita Masalah Itu Tentang Bahwa Kita Akan Menjadi Baik Kalau Tinggal Di Sistem Yang Baik Ada Orang Kemana-mana Merokok Abu Asal Nampaknya Lobang Asal Nampak Nampak Pusat Belinya Asal Dia Makan Makan Permen Permen Karet Asal Ada Permen Letak Tapi Tinggal Singapura Mungkin Dia Melakukan Tidak Kenapa Sistem Yang Baik Akan Membuat Orang Disiplin Ketika Saya Bawa Jamaah Umroh Dari Pekan Baru Ke Batam Dari Batam Masuk Singapura Sebelum Masuk Singapura Keluarkan Semua Kenapa Pak Pajaknya Pahal Orang Orang Tidak Mau Merokok Karena Harga Rokok Mah Mahal Pajak Tinggi Orang Takut Di tempat Kita Tidak Pajak Dibuat Tinggi Bahasanya Dirobah Dulu Rokok Dapat Menyebabkan Impotensi Keguguran Kandungan Pertu Rokok Dapat Itu Rokok Nendate Kalau Baginda Maka Singapura Tidak Negara Islam Tapi Sistem Yang Dia Pakai Adalah Mendidik Orang Jadi Disprim Orang Tidak Bukan Habis Sembarangan Orang Tidak Ini Desebut Tidak Undang Undang Masyarakat Dicat Dari Bawa Selamat Jamal Selamat Kutublah Aula Jamal Selamat Jaga Anak-anak Kita Dari Narkoba Jaga Dari Pergaulan Bebas Itu Ceramah Itu Kutbah Tapi Ada Ikatan Yang Membuat Ikatan Itu Siapa Anggota Legislatif Duduknya Dimana Parlemen Parle Parle Artinya Bicara Parlemen Tempat Orang Yang Digaji Dengan Uang Negara Untuk Bicara InsyaAllah Saya Selama Saya Ceramah Coba Tengok Komen Saya Senang Dengar Ceramah Mudah Dipaham Orang Yang Tak Faham Ceramah Saya Itu Bonga Oleh Sebab Itu Maka Yang Saya Ingin Sampaikan Adalah Jawah Di Masjid Al-Bayad MasyaAllah Melihat Ramai Malam Ini Membandingkannya Dengan Sholat Subuh Beser Bukan Begini Cara Mengukur Ramai Ramai Gimana Cara Mengukur Ramai Ramai Penduduk Bekan Baru 1.200 Bro 1.200 Kita Malam Ini berapa Kalau Menurut Kalau menurut Izin 350 Malam Ini Taruh 1.200 Malam Ini 10.000 Kira Berapa Itu Sebesar Upil Untik Jadi Jangan Bangga Dulu Kalau Remaja Masjid Datang Al-Mayad Remaja Masjid Kamu Ramai Cara Hitung Ini Gimana Coba Hitung Berapa Remaja Di Pekanbari Hitung Berapa Adik-adik Yang Mahasiswa Buat Skripsi Buat Skripsi Berapa Yang Sudah Terpengaruh Berapa Efeknya Terhadap Anak-anak Muda Sudah Bahasa Dia Bahasa Bahasa Anak Muda Pake Skateboard Pakai Topi Anak Muda Kalau Saya Anak Muda Artinya Apa Jangan Sampai Kita Salah Berpikir Kita Anggap Kita Sudah Ramai Padahal Belum Usap Soman Itu Banyak Sekali Followernya 8 Juta Tengok Follower Menyanyi Langgut Yang Pake Rok 5 Juta Kita Menyampaikan Ayat Allah Hadis Nabi Hutbah Jum'at 8 Juta Yang Dijualnya Lutut Bekurat 25 Juta Apakah Ramai 8 Juta Itu Tidak Potong Gaya Gugin Oh Jadi Orang Usap Somat Tidak Sopan Di depan Bapak Dan Ramil Kakinya Di atas Padahal Tujuannya Menunjukkan Lutut Ber Sekarang Sekarang Caleg Calon Apapun Namanya Pergi ke kampung Kampung Membawa Ada perubahan Dulu Orang Membawa Penyanyi Dan Sekarang Membawa Ustaz 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 Dari Bandung Mereka Bawa Ustaz Mereka Bawa Artinya Apa Ustaz Sudah Bisa Membuat Merubah Opini Public Itu Kalau Bahasa Rombainya Public Opinion Tidak Ada Opini Public Yang Ada Hanyalah Opini Yang Selalu Dipublikasikan Setiap Hari Opini Public Itu Tidak Ada Yang Ada Hanyalah Opini Yang Selalu Dipublikasikan Setiap Hari Sehingga Terbiasa Di Telinga Orang Itu Kata Siapa Teori Winston Churchill Saya Pakai Isilah Isilah Gini Berong Disangkanya Kita Ini Ustaz Ece Ece Nah Kalau Yang Tiga Tadi Terjali Dengan Baik Bapaknya Baik Ingin Dia Anaknya Pakai Jilwa Panjang Maka Dari Atas Bapak Polisi Yang Paling Hapal Isi Ceramah Saya Diri Allah Bukan Pasal Pasal Cepanjang Umur Saya Polisi Yang Paling Hapal Ceramah Saya Bapak Polresta Pekan Baru Dari Kata Sambutnya Saya Dengar Artinya Bukan Sekedar Dengarnya Ceramah Tentu Dalam Hati Dia Ingin Mengamalkan Ceramah Dia Pasti Tidak Suka Menengok Orang Pakai Rok Pendek Dalam Hati Kira Bisa Dia Datang Pakai Pistol Ditangkap Eh Rok Pendek Sini Nak Tembak Itu Kalau Dia Lakukan Dia Bisa Dituntut Pelanggaran HAM HAM Itu Apa Human Rights Hak Azaz Manusia Kenapa Karena Melanggar Kemebasan Artinya Polisi Tentara Aparat Hukum Tidak Berbuat Kalau Tidak Ada Payung Hukum Maka Payung Hukum Itu Penting Yang Membuat Payung Hukum Itu Siapa Itulah Anak Bangsa Terbaik Yang Kita Pilih Dari Jamaah Masjid Dari Orang Yang Suka Pengajian Dari Orang Yang Peduli Kepada Ajaran Islam Kira Kira Faham Kemana Arak Isi Ceram Masjid 17 April Juga Supaya Jangan Sampai Suara Umat Islam Yang Seramai Ini Mubah Diberikan Suara Kepada Pecandu Narkoba Diberikan Suara Kepada Orang Yang Tak Jelas Basic Pendidikan Diberikan Suara Kepada Polis Memikmat Jangan Sampai Penyesalan Lima Menit Di kotak Suara Lima Tahun Menyesal Oleh Setelah Itu Maka Ini Yang Mau Saya Sampaikan Malam Hari Ini Agak Lama Di sini Lama Terasa Cepat Ini Karena Ibu Ibu Adakah Di Antara Bapak Yang Ikhlas Tak 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 Enak Kalau Sudah Cerita Anak Mati Sakit Hati Kalau Dicubit Tangan Kita Coba Dicubit Sakit Begitu Juga Tangan Kalau Kita Perih Perih Agak Terkuat Begitu Juga Pipi Orang Lai Begitu Juga Ketika Kita Kasih Baru Anak Lain Yang Monceng Monceng Eh Apa Kata Dia Ayah Kau Aja Tak Peduli Ngapain Dia Peduli Ini Kan Privasi Saya Ini Kan Kehidupan Saya Tapi Ini Ajaran Islam Salat Aja Masjid Bapak 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 Islam Itu Cuma Tiga Lahir Akikah Nikah Walimah Mati Tak Cuma Itulah Cuma Islam Padahal Islam Mengatur Segala Aspek Kehidupan Masuk WC Dia Atur Tak Kaki Kiri Cuma Sekarang Banyak Anak Muda Doanya Hafal Hadis Hafal Udah Masuk Kedalam Baru Ingat Kenapa Kebenaran Islam Itulah Pentingnya Alah Bisa Membiasakan Kalau Sudah Dia Menjadi Spontanitas Pas Mau Masuk Masjid Otomatik Otomatis Saja Tadi Tidur Otomatis Saja Bismillah Jangan Baca Banyak Baca Jadi Beragama Ini Saya Ingin Otomatis Kalau Sudah Otomatis Lima Tahun Kedepan Kita Tidak Capek Lagi Lima Tahun Kedepan Masyarakat Ini Otomatis Saja Terbentuk Dalam Kepalanya Aku Akan Memilih Orang Yang Akan Meluarkan Verda Sehingga Zakat Wakaf Terkoordinir Dan Aku Pula Akan Ini Mau Di Apakan Puasa Tukul Amat Itulah Makanya Belanja Ke Warung Saudara Kita Bapak Ibu Yang Selama Ini Belanja Ketempat Orang Mau cari Kaya Ini Cari Makan Ini Bukan Cari Kaya Ini Cari Makan Maka Belanjalah Kita Buat Saudara Cari Makan Keuntungannya Dibagi Bagi 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 Belanja 21 Saya Tidak Bagi Nanti Saya Bagi Yang Dapat Mendoakan Yang Tak Dapat Sementara Lebih Banyak Yang Tak Dapat Kan Biar Biar Berani Saya Biar Utang Kita Seperti Semen Tidak 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 Terima kasih telah menonton